Kalau dia, BBM, SMS itu biasanya cuma kalau lagi ulang tahun, karena kita ulang tahunnya barengan Selebihnya dari itu, kadar cinta itu kan tetap bukan kayak kita orang pacaran gitu kan Karena itu namanya pernikahan itu, kalau bobrok itu salah dua-duanya Kalau ada yang salah satu, itu berarti salah satunya juga Tanya si Gigi marah, yang lo mau dicerain Oh Daniel, Daniel marah Iya Daniel, kenapa tiba-tiba lo ngomong? Ya ngomong aja gak apa-apa juga, wajar juga Kan lo yang prediksiin gue Bener, waktu itu gading pernah ngomong gini Kayaknya lo cerai dengan Gigi Yaudah, kamu kalau gak pulang-pulang, kamu keluar dari rumah Terus pernah suatu hari Yaudah, kata Gigi, aku aja yang keluar Ini jaman gue, ini rumah tangan, ini gak beri contoh ya Cuma ini pengalaman doang Yaudah, aku pergi bawa Ravatar Lu pergi bawa Ravatar Sembilan bulan lagi, ada Ravatar baru ya Gue gak tau ngejawab, dia gak jadi keluar Yes, balik lagi di Postkoy Melanjutkan kemarin konten kita ya Dan bintang tamunya malam hari luar biasa sekali Ada Gigi, ada Andre Dadakan nih, dadakan Ini emang ceritanya berdua, enggak kan? Enggak, kebetulan dia lagi main ke rumah Mungkin di rumahnya lagi ada masalah Amat? Amat Alhamdulillah Laper, mbak? Iya, banget Ternyata lagi diet Dari 3 hari belum makan Bilangnya diet, disitu tadi makan makanan diet Cuma dicepet Emang lagi diet? Lagi diet Itu bakal gue beli Dalam rangka apa? Healthy food Ngecilin belum Oh, iya Belah kecil belum? Udah turun sih Bah, ya kalau umur-umur segini Mau memperbaiki diri, berarti lagi puber kedua Oh, bener Jadi aku rencananya Ini aku kecilin Belakang gede Itu mending disininya di plaster, Pak Jadi dia tadi nolong belakang Yes, bintang tamu kita gigi Kita harus nanya-nanya gigi Jelas Karena mumpung gak ada Rafi-nya Kita pingin dengar Sosok Sosok Rafi di mata gigi Karena kemudian kita harus menanya-nanya sama Rafi Pertanyaan lu jangan sosok Apa? Sosok Eh, sosok Rafi di mata gigi Jangan gitu nang-nang Gimana? Kok lu mau sih sama Rafi? Oh, langsung Hahaha Pernyek, to the point banget Gigi, coba kita flashback ya Ke beberapa tahun belakang Karena gue inget banget Rafi jamannya deket ini ya Itu jaman Facebooker, Pak Oh, jaman Facebooker? Jaman Facebooker, Pak Emang ya? Iya Iya, itu masih Facebooker Oh, iya masih Jadi dia kalau misalnya WhatsApp gigi Gigi tuh balesnya bisa 2-3 hari kemudian Oh, iya Bener ya? Bener, bener Oh, lu agak lama dia Yang lain kan langsung, Pak Iya Bener, bener Bener, bener Dia ampe, dia ampe kemah segini Eh, si Gigi ini Ampe gitu Kenapa? Kenapa? Apa ya? Waktu itu tuh sebenarnya kita berteman tuh udah lama Dari jamannya muda Dari jaman, iya Dari SMA tuh berteman lama Jadi tuh kayak Emang Di WhatsApp Maksudnya dulu bukan WhatsApp apa ya? Dulu BBM SMS Ya SMS, BBM apalah Itulah Kalau di dia BBM SMS tuh biasanya cuma Kalau lagi ulang tahun Karena kita ulang tahunnya barengan Selebihnya dari itu Yaudah kayak Ya temen aja Kapan gue mau bales Jadi gak pernah dimasukin Gak kegeeran juga Gak Dimasukin ke hati juga Gak Gitu Jadi kayak Yaudah gitu Ya temen aja gitu Jadi kalau misalnya dia kayak Gigi, ayo dong kita pergi makan Ayo deh kayak angin lalu aja gitu Kayak Ya lu basah-basi doang gitu Gak gue ambil pusing gitu Lu mau ngomong apa juga Gak ading Mas-masa kep kepikiran Lu udah kepikiran Bener-bener Misalnya dia Apa Kayak Istilahnya kayak Jadi gak pernah nganggep Dia misalnya ngedeketin itu serius gitu Oke Tapi justru itu yang buat Raffi jadi penasaran Akhirnya Iya Akhirnya bener-bener jatuh hatinya Sama Gigi gak Dan akhirnya sekarang udah Mau masukin perkawinan tahun ke 6 6 Alhamdulillah Kan gak beda-beda jauh Sama gue dulunya Iya Tapi bapak kandas di berapa Iya itu disitu Bapak berapa akhirnya Di 5 Bapak di 5 Oh 5,5 Kandas Yang gue pikir Mohon maaf ya Gia Gue pikir kalian duluan loh Maksudnya dilihat dari Karakternya Raffi jarang pulang Bener kan Raffi kan syuting dulu Tapi dia kalau jarang pulang Itu beneran syuting Atau memang dia Kemarin sih dia cerita sama kita Ya gue kalau lagi gak pengen pulang Gue gak pengen pulang gitu Iya Dan aku tuh memang Dia mau ngapain aja Coba boleh tanya sama temen-temennya Itu tuh aku gak pernah cari tau Kenapa? Saya pernah gak nanya sama bapak Enggak, gak pernah Kalau mau kan sebenernya bisa aja Iya tapi kemana sih Atau bilang ke dong Aku tuh gak pernah nanya Cuma satu orang dulu Yang suka aku tanya Itu manajernya Satu orang itu Paling ini Cuma nanya Sekedar formalitas nanya gitu Kalau gak ya tanya langsung sama Raffinya Selepas itu aku gak pernah nanya Coba boleh tanya sama temen-temennya Gak ada yang pernah aku tanyain Satupun supirnya aja Cuma boleh tanya Panggil supirnya Raffi Pernah gak aku tanya Raffi kemana? Gak pernah Gak karena memang cuek Atau memang percaya sama Raffi Itu gimana? Karena Gak tau ya waktu itu kan Awal-awal pernikahan ya Pasti kan ada aja Mungkin bohong kecil Atau apa gitu kan ya Yang akhirnya Oh iya Tapi kan namanya laki-laki Kalau kita amprok nih Kamu begini Sampai mati pak Gak akan jawab Yang ada di kiranya gue yang gila Sekali gak Bila enggak Bener gak? Bener Iya kan? Mau kecuali kita amprok depan muka gitu Baru deh Ya maksudnya ini gak urusan apa Maksudnya urusan kecil aja Gak akan mungkin mau ngaku gitu Kalau udah ketahuan bohong iya Misalnya udah ketahuan Apa gitu Iya Terus ternyata orang lain bilang enggak Menurut aku useless gitu Nanya ke orang tuh gak ada Gak ada gunanya Gak ada poinnya Yang ada cuma nambahin-nambahin kepala doang Belum jawab tuh si dadi yang bilang tadi Lu emang Aduh cuek aja bodo amat Enggak, karena aku gak mau ribut Berarti karena gak mau ribut? Iya Ngapain? Karena gak mau ribut Lu pernah berantem? Sering ya? Belum ya lebih lama Iya Udah berapa tahun? 15 15 tahun Wow Karena gak mau ribut ya? Ya satu gak mau ribut Yang kedua Itu yang menambahin pikiran doang Iya kalau yang ditanyain bener Ternyata Kalau enggak cuma bikin kusut doang Nah kan maksudnya Gue aja sebagai temen aja Aduh Gila ya Gak habis-habisnya gitu Maksudnya kalian tuh di 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 Ngomongin orang Gimana tuh dengan omongan-omongan orang? Gak, gak pernah dengerin, gak pernah baca Gak pernah baca, gak pernah dengerin Bodongan Bodongan Ya maksudnya ada sih Maksudnya kayak Keluarga temen sosok-sok mau Apa Maksudnya ngirim-ngirim Oh beritanya gini gitu Tapi selalu balik lagi Kalau udah kayak gitu Aku selalu nanya Raffi ini tuh kok gini gitu Dia ngomong apa yaudah Lu bersalah Ya udahlah Ya percaya Dan semua ribut gitu ya Gak merintang Berarti emang Sekarang mau Bukan merintang Mau bikin ribet ngapain pak Gitu Kita tau nih ya Namanya laki-laki Iya gak usah laki-laki Perempuan juga kanan-kanan juga suka Gak akan mau gitu Tapi loh gak ada niatan mau bales Bales apa nih pak? Maksudnya kayak Maksudnya kayak Raffi gitu Gak Ya seperlunya aja Cuman kemarin kan sempet Sperlunya kok seperlunya ya Kemarin kan sempet Tapi sempet viral si Raffi ngomong di Daniel kan Ternyata memang di awal-awal tuh memang Kata-kata cerai tuh keluar dari mulut gigi gitu Bener? Ya itu kan Ya Biasalah kalau emosi Kayak gitu-gitu Tapi gak ngomongnya juga gak Gak kayak gitu Gitu Maksudnya ya Ya gitu lah pokoknya Ya namanya berantem Lagi berantem lah gitu Makanya dari awal-awal nikah gitu Maksudnya kayak banyak berantem-berantem gitu ya Ya udah lah mencoba untuk Ya Yang namanya itu Kalau misalnya dia bikin ribet Ya lu ribet aja sendiri Gue sih enggak gitu Tapi tidak melunturkan cinta Sama Raffi Lama-kelamaan Ya namanya orang tuh Yang namanya kadar cinta Itu kan Gak kayak Tetep gak Gak bukan kayak kita orang pacaran gitu kan Enggak Ya kan Kalau udah Udah bertahun Berapa tahun nikah tuh Ya pasti bukan yang Udah bukan yang Yang ngebuh-gebuh Yang kayak waktu zaman pacaran gitu Oh gitu? Iya lah Kenapa begitu? Ya kadang iya Kadang tapi kan Kalau udah pacaran Percikan-percikan tetep harus ada sih Iya Tapi gak Ya gak Bukan berarti Serta-merta begitu terus Karena banyak yang mesti dibikin juga kan Anak juga segala macem Tapi Ghi Ngeliat gak Raffi berubah sekarang Maksudnya Gue tuh ngeliat dari Raffi yang dulu Sama yang Beda Beda Maksudnya Udah mulai Yang rasa Iya beda-beda Kalau gue sebagai temennya Yang lupa beda ya Kalau sebagai istri Emang beda gak sih Raffi? Jauh lebih baik Menurut gue Iya alhamdulillah Maksudnya Karena kemarin sih aku liatnya juga Karena kita pergi lama gitu Dia tuh kan orangnya Gak pernah mau jalan-jalan Tahu sendiri kan Beneran kan dia selalu kerja Maunya kerja Kerja Gak mau liburan Jadi kalau liburan Dia ajak liburan Tiga hari udah Udah deh Udah bete Udah bosan gitu Nah dia tuh kayaknya tuh Pas kemarin jalan-jalan lama tuh Melihat dunia Dalam arti Beneran Beneran gitu Melihat dunia Melihat orang Melihat Banyak lagi Kesempatan-kesempatan lain Jadinya Memang kayaknya Kita gak cuma dia doang Aku pun kepikiran Jadinya lebih kebuka gitu Quality time bareng keluar Iya plus quality time juga Lebih gini sih sebenernya Kalau dari hubungan suami istri Dulu tuh kan dari awal nikah Sampai kemarin Sebelum pergi itu Kita tuh kan hidupnya kerja Ketemu kerjaan gitu kan Jadi Apa sih namanya Andil sebagai istri dan suami itu Sebenernya gak penuh gitu Iya Masih sibuk Masih sibuk Cuma kerja Sama-sama kerja gitu Nah disaat kita pergi Rame-rame gitu Jadi ada tuh Bonding lagi keluarga gitu ya Bonding secara Gue tuh bertanggung jawab Sebagai istri Ngurus ini Ngurus itu Masak loh dia di London Dia sebagai suami ini Bantuin ini gitu Jadi kayak Apa ya Fungsinya Suami dan istri Mulai kelihatan lagi disitu Iya gitu Tapi yang menarik ya Andre Lu mungkin belum dengar Kemarin Raffi sempet cerita Raffi Beberapa kali sebenarnya Mungkin secara sadar gak-sadar Memergoki dia Lagi sholat sambil nangis Masa? Iya Gue akhir kan pulang Gue pulang jam 4 subuh deh Eh jam setengah 5 deh Pas gue buka pintu Ngelet bini gue sholat Nangis Gue tutup lagi Kok dia gak pernah ceritain gue? Nah itu Apa sih Sampe nangis loh katanya Bener loh Raffi tuh pura-pura Gitu Masa? Lagi buka gini Ngelet nangis Tutup lagi gitu Bener gak Raffi yang cerita? Ya gak tau sih Kalau dia pernah Emang kalau boleh tau Apa sih doa Gigi itu Dan menurut gue ya Gue langsung bilang sama Raffi Berarti memang doanya Gigi didengar sama Allah Ya amin Tapi kalau doa itu kan Gak boleh dikasih tau ya Tapi yang jelas Ya apapun itu Selalu kan mintanya juga Pasti sama di atas Minta yang baik-baik Mintanya itu dijembregin ya Jadi asal Harus detail Detail Doa tuh harus detail Mencinta apa Nanti Kalau gak detail gak dikasih Jadi dia juga jangan ke GR-an Juga bukan Berarti gue nangis Serta-serta buat dia juga Gitu Err dia tuh Kalau gak ada Dengerin itu V Gue langsung gue tembak aja ke Raffi Pasti Gigi Doanya Kalau emang Raffi memang gak boleh pisah Ya dideketin Kalau gak yaudah sekalian Ternyata memang Doa Kayaknya bener deh Ya bet Salah 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 Bukan itu doanya Kalau lu doanya dulu begitu Iya dong Lu kayak gitu dulu doanya Enggak sih Doanya Why Ya tapi emang berdoa itu tuh harus Bener-bener Ya kita tuh emang minta Minta Itu mintanya dari asap e-z Bukan atau Bukan kalau lebih baik Bukan gitu Yang aku percaya ya Berdoa itu tuh kan bener-bener harus Ya sama detail misalnya kayak gue Maksudnya Memang kan kalau di Agama gue juga kita minta lah Maka kamu akan diberi gitu Iya Wah saya minta rumah Yang ada kolam renangnya Yang ada gini Mintanya detail gitu Bener Bener Bener-bener Betul Nah kemarin Sempet juga Gue baca Di survey gitu ya Artis yang gak punya haters Nomor satu Gigi Hebat gitu Alhamdulillah Masya Allah Kalaupun ada yang komen-komen jelek Pasti jeleknya ke Rafi-nya gitu Masa sih Kalau ke Gigi-nya gak orang-orang Saing sama Gigi Alhamdulillah terima kasih Lu di below gitu loh Wonder Woman loh Masya Allah Strong gitu Iya Ya justru Itu yang bikin Rafi tuh Akhirnya Harusnya terima kasih loh Menurut gue ya Menurut gue Harusnya Bukan Ari untung Rafi untung Karena dia beruntung Dapetin dia Sama-sama pak Nah tuh kan Baik banget gak Sama-sama Sama dong Karena tuh namanya Pernikahan itu Kalau bobrok itu Salah dua-duanya Kalau ada yang salah satu Itu berarti salah satunya juga Karena Ya pasti sebab akibat juga Iya sebab akibat Iya bener Kalau mau bagus Misalnya Kalau dua-duanya bagus Sukses Bahagia juga karena dua-duanya Gitu Harus cari binti yang kip-kip Masya Allah Dimana lagi ada ya Oh iya Mampu-pamu udah gak ya Aku udah gak butuh ya Lama-mampu Saya Iya saya Iya Gila Maksudnya Kalian kan juga Deket banget Sama Mama Rita Memang Gue kan kenal Mama Rita Juga dari zaman dulu Masih kecil Iya 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 Kecil-kecil Dari kecil dia udah bos Rafi tuh kaya gara-gara kawin sama dia Amin Eh ya Allah Dulu tuh sebenernya Yang suka main itu Tante Istrinya Bokap Iya Mama Anna Iya Tante Anna suka main Tante Anna tuh Sama-sama Mama Dia kenal tuh dari kecil Dari kecil Nah kalo di keluarga lo sih Mama Rita tuh memang Ngajarin apa sih Giga lo Ngajarin ya Jadi perempuan harus mandiri Karena Mama tuh kan Single parent kan Sendiri gitu Jadi dari Dari aku TK Itu Mama sama Papa pisah Jadi yang bener-bener Yang kerja Yang kerja Yang nganterin sekolah Yang bantuin bikin PR Semua munyai Dari A sampai Z Sampai pokoknya Mama bilang Mama tuh gak minta apa-apa Cuman kamu buktiin Mama nih Ngegedein kamu sendiri Sekolah harus selesai Harus jadi anak yang soleh Yang pinter Jadi istri juga harus bener Jadi Ya harus gak boleh bergantung Sama orang lain Termasuk sama suami sendiri Gitu Kalo Mama Tapi pernah komenin si Rafi Gak Ke gigi Ya ada lah pasti Cuman Tuh suami kamu tau Ya dulu-dulunya Tapi Tapi Memang aku dari awal Memang membatasi banget Jadi memang Itu udah maunya aku Aku punya rumah tangga Itu Rumah tangga Aku tuh gak akan Pernah cerita tentang Rumah tangga itu Ke keluarga ku Gitu Ke Mama Ke adik-adikku Bahkan sahabat-sahabatku sendiri Begitu juga aku bilang sama Rafi Kalo kamu ada masalah sama aku Jangan cerita sama ibu kamu Jangan cerita sama adik kamu Langsung Gak Kalo gak Mau cerita Kalo gak suka sama aku Cerita ke ibuku Gitu Jadi gitu Supaya Kalo kita bisa maafin Belum tentu Orang tua kita tuh maafin Benar-benar Jadi aku tuh memang Dari awal udah gitu Jadi waktu dari awal Misalnya Itu Rafi tuh di TV Gini-gini Aku mah diem aja Ya cuman gitu doang Gak akan pernah ditanggepin juga Tapi akhirnya jadinya Mama ngerti Gitu ke sekarang Gue gak Ya biar aja anak gue Ya namanya kan Karena kita tuh Itu kan keluarga sendiri juga Karena mama tuh Bener-bener kan Aku sama adik cewek berdua Bener-bener kayak Ininya banget gitu Di apa sih Anak perempuan Dua-duanya bener-bener Emang diulus dari kecil juga Sama mama sendiri Sama mama sendiri Jadi kalo anaknya Ya namanya Wajar Tapi akhirnya Toh mama juga bisa mengerti gitu Bahwa anaknya memang harus punya Keluarga rumah tangga sendiri Nah sekarang kan Rafata udah gede lagi Tapi ngeliat Rafi yang bener-bener sibuknya 24-7 gitu Bukan 24-hour lagi ya Iya 24-hour Maksudnya minggu udah gak ada libur ya menurut gue ya Jadi 24 hari Eh 24 jam seminggu Gimana gitu Maksudnya emang Ya udahlah memang Rafi sukanya Emang suka kerja Ya awalnya sih Apa tetep harus ada Lu tetep harus Ini lu maksudnya kan Ya Rafata perlu sekolah juga Sosok bapak sebagai temen main Kayak gitu-gitu Awalnya Awalnya Awal nikah kan Uring-urring Gak ada waktu banget sih Gitu-gitu segala macem Tapi lama-lama kesini Ya udahlah Emang kalo misalnya ada waktunya Pas lagi syuting bareng Ya udah dipergunakan Memang ya Dibikin Dibikin gampang gitu Jadi Makanya kenapa juga Rafata itu Jadi ikut sering-sering syuting Bukan yang kita maksain juga Tapi kita tuh pengen Di saat kita kerja Kalo dia bisa ikut Ya kenapa gak Supaya bisa Ketemu Bisa bareng gitu Waktu itu kan mumpung Dia waktu itu belum sekolahnya Belum Sekarang masih Masih TK TK besar gitu Nah tapi lama-lama kesini Kalo cowok kan nyadar sendiri Kita mah mau ngomong Ampebego juga Gak akan didengar pak Bener gak Bener Tapi dia ngeliat sendiri Mudah-mudahan Pi Pi sadar Tapi dia udah sadar Dia udah ngerti sendiri Walaupun 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 Mungkin masih ada Tapi dia kadang-kadang masih Udah aku sebenernya pengen main Sama Rafata Tapi ini tiba-tiba Aku harus ada janji Tapi ada Eh Allah Jadi kayak Sabtu minggu tuh Secara Kalau Sabtu minggu tuh Udah secara gak langsung Dianya juga udah Kalau bisa di rumah Walaupun kerja Tapi di rumah Bareng-bareng Rame-rame gitu Aku actingnya bagus banget Depan kamera Memeserah banget Sudah ada Rafi Ahmad disini Silahkan Jadi berapa daya tanya Ngapain pak Ini kan acara dia Silahkan kalau dia ini Talkshow tuh Dia sulit nyala Akhirnya dua-duanya udah dateng Kemarin sempet tanya Rafinya gimana Rafi memang orangnya kan cuek banget Betul Betul Ternyata dia juga ada sisi cueknya sih Bukan cuek yang sembarangan Dia mah cuek banget Iya Enggak Maksudnya ya cuek Tapi memang aku orangnya cuek banget Cuek kalau bangun tidur aja Gua duluan yang bangun Iya Oh Iya Bukan lu duluan yang bangun Bukan lu duluan yang bangun Bukan lu gak pernah tidur Iya juga sih Gak juga Gimana menurut lu Apa? Zule Zule Oh gigi Lu pernah bilang sama Waktu suling syuting Sultan Sultan Oh iya kenapa Gigi itu Pernikahan kan gitu pasti Ada naik turunnya Ada naik turunnya Udah biasa lah Kadang hari ini gak kangen Besok kangen Pasal gak kangen tapi Besok bodo amat Besoknya peduli banget Kan gitu biasa Iya kan Tapi ya itu kan hanya Selintir Sege mericik lah Gua mau nanya Kok waktu itu kamu gak nyerahin aku Kenapa? Cinta itu Menurut gua Mendingan sayang Guys Kanan lupa subscribe Like Comment Share Gua kapan ke pagi yang ngomongnya Ya lu bagian yang mencetnya Kui Subscribe Gitu dong gua ke pagi yang ngomong Anm Barabababababababababardu Terima kasih.